Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di pembahasan keterampilan pertanyaan lanjut dan keterampilan penguatan yang kemarin sudah Anda share ke saya baik berupa video komen antara peer dan sekaligus video Anda mengajar. Ada beberapa hal yang nanti akan saya garisbawahi secara umum. Keterampilan pertanyaan lanjut maupun keterampilan penguatan sudah Anda latihkan dengan cukup baik. Saya melihat banyak sekali usaha di sana. Ada passion untuk memperbaiki gaya mengajar. Ada passion yang sangat kuat untuk memperbaiki hal-hal yang sebelumnya disarankan baik oleh saya maupun teman-teman Anda. Dan ada banyak juga kreativitas baru yang saya lihat. Seperti ketiadaan whiteboard atau tidak ada papan tulis lagi tapi sudah diganti dengan yang lebih canggih. Kemudian juga ada suasana yang agak berbeda karena Anda sudah mulai mengajar online. Sehingga mungkin ada hal-hal yang interaksi antara siswanya itu memang berbeda. Meskipun kelas real, tapi saya menemukan memang teman-teman Anda bisa jadi murid real juga. Artinya murid real itu benar-benar seperti pembelajaran online di mana ada yang mungkin ngobrol sendiri, ada yang tidak memperhatikan, ada juga yang memperhatikan banget gitu ya. Seperti itu. Jadi saya senang sekali memberikan komen pembelajaran khususnya keterampilan pertanyaan lanjut dan keterampilan penguatan. Bu Ulfa membuat rekaman ini karena ada beberapa pertimbangan. Yang pertama sinyal saya cukup banyak mengalami kenaikan dan penurunan minggu-minggu ini. Jadi saya khawatir nanti ketika saya mencoba memberikan saran dan masukkan terkendala sinyal. Kemudian yang kedua ada beberapa aktivitas atau agenda-agenda yang mendadak ya. Saya harus keluar rumah sehingga mungkin nanti di tengah-tengah pembelajaran saya harus pergi ke mana gitu sehingga akhirnya saya memutuskan untuk record saja. Sebetulnya saya lebih senang tiga keterampilan ini ditambah keterampilan pekan ini dijadikan satu komennya tapi untuk mengantisipasi hal-hal tersebut saya merekam. Oke, saya share dulu. Sebelumnya kita mulai pembelajaran ini dengan berdoa. Kita baca atas malam bersama-sama. Semoga membawa keberkahan dan kemanfaatan untuk kita semua pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya share. Saya tidak perlu munculkan wajah saya ya. Ini saya jadikan satu. Saya mungkin salah menuliskan ya bertanya lanjut dan penguatan ya kalau tidak salah ya. Oke, tidak ada masalah. Nanti saya satu sesi saya akseskan tentang bertanya lanjut. Satu sesi lagi tentang penguatan. Baik. Saya mulai dulu dari hasil jajak pendapat dari Anda ya. Di keterampilan bertanya lanjut. Dari beberapa indikator keterampilan seperti mengungkapkan pertanyaan secara singkat. Kemudian mengungkapkan pertanyaan dengan cara lain. Kemudian memusatkan perhatian siswa. Memindahkan giliran. Secara umum dari pendapat teman-teman Anda, kelas kita ya berada dalam rings 4. Rings 4 artinya mayoritas sudah mampu memenuhi 4 indikator tersebut. 4 indikator tersebut. Meskipun ada beberapa ya, seperti di memusatkan perhatian, memindahkan giliran, kemudian mengungkapkan pertanyaan secara jelas dan singkat, serta mengungkapkan pertanyaan dengan cara lain, masih ada sekitar 20 hingga 40 persen yang masih ringsnya di rings 2 dan rings 3. Artinya secara umum memang sudah baik, tapi kita mencoba tidak hanya individual yang mencapai hal tersebut, tapi juga kelas. Dan ketercapaian kelas itu baru dianggap oke ketika di rings 4 atau rings 5, kalau dijumlahkan itu lebih dari 80 persen. Dan yang lebih dari 80 persen itu baru dimengungkapkan pertanyaan secara singkat, yaitu 52 persen dan 31 persen. Yang lainnya masih di bawah itu. Jadi masih sekitar 50 persen, 60 persen ya. Artinya baru 60 persenan yang benar-benar indikatornya itu berada di rings 4 dan rings 5. Ini bisa jadi catatan kita agar bisa memperbaiki lebih lanjut. Saya lanjut di slide berikutnya. Di menyebarkan pertanyaan, kemudian merespon siswa, menyebarkan pertanyaan pada seluruh siswa, memberikan waktu berpikir ini rata-rata sudah di rings 4 juga, tapi seperti yang saya katakan tadi, memberikan pertanyaan pada seluruh siswa dan merespon siswa, itu yang sudah hampir 75 persen. Yang lainnya masih belum. Yang lainnya masih belum. Ada yang muncul, tapi sudah lumayan. Jadi asesmen kelas kita sudah cukup oke. Kemudian untuk melatih siswa bertanya dan mengajukan pertanyaan secara berjenjang, ini sudah di rings 4 itu sekitar 40 persen, tapi untuk mendorong terjadinya interaksi siswa, semuanya sepakat bahwa hanya 39 persen yang menyatakan iya ada. Yang sering sekali jarang. Hampir semuanya mengatakan iya cukup ada. Artinya memang di pembelajaran atau video yang sudah Anda berikan, tidak banyak ada interaksi antar siswa. Jadi siswa terpusat ke guru, guru terpusat ke siswa. Siswa dengan siswa hampir jarang. Atau ada satu kali. Karena ada itu istilahnya hanya satu kali muncul. Kalau sering berarti bisa dua sampai tiga kali. Itu hasil jajak pendapat. Kemudian dari saran masukan, kemarin sudah Anda rekam ya, dan saya sudah menyaksikan hasil komentar antar teman. Cukup bagus ya, cukup bagus. Ada yang berkomen terlalu aktif ya. Ada yang berkomen, mungkin ini materinya perlu diperbaiki. Ada yang berkomen, ini tidak boleh memegang baju, atau tangannya harus dikendalikan, atau tidak boleh memegang buku, dan seterusnya. Itu masukan-masukan yang cukup bagus. Sedangkan dari saya, ada beberapa catatan yang sudah saya kumpulkan. Yang pertama dari Ida, kelebihan Ida ini di keterampilan bertanya lanjut penjelasannya cukup detail. Bertahap, kemudian tenang. Jika ada murid yang ini, misalkan ada murid beneran, penguasaan kelasnya sudah oke. Cuma untuk Ida, kan ini bertanya lanjut ya. Kebetulan Ida mengambil hidrokarbon. Jadi kalau ingin menguasa atau melatih bertanya lanjut, Ida harus mencoba membuat pertanyaan-pertanyaan C4 sampai C6. C4 dan C6. C4 dan C6 itu tidak bisa dijawab satu kali. Pasti membutuhkan pertanyaan berjenjang. Pasti membutuhkan pertanyaan yang dalam. Pasti membutuhkan pertanyaan di mana istiswa itu berinteraksi. Ada analisis di sana. Kemudian untuk Ika, Ika Uswatun, keterampilan lainnya, maksudnya keterampilan yang dari awal mulai membuka, menutup, dan lain sebagainya dipertahankan dengan cukup baik. Mulai dari men-share kompetensi dan lain sebagainya, cukup baik. Materi rumit yang diberikan oleh Ika Uswatun juga diurahkan dengan cukup baik. Nah, perbaikan yang perlu dilakukan untuk keterampilan bertanya lanjut, coba buat case problem. Case problem dari materi yang sudah diberikan Ika. Kalau kita memberikan case problem, misalkan tadi hidrokarbon saja, kita memberikan case problem, ada masalah yang kasus di kehidupan sehari-hari, kemudian kita tanyakan dengan simbolik, dengan pertanyaan simbolik, mikro hingga makroskopik. Sehingga nanti muridnya juga akan bisa merespon pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi tidak kembali ke pertanyaan singkat, tapi masuk ke pertanyaan lanjut. Dan pertanyaan lanjut ini sekali lagi memang perlu analisis dari seluruh kelas. Perlu analisis seluruh kelas. Bisa jadi pertanyaan ini tidak bisa dijawab oleh satu orang, tapi digabungkan semua pendapat siswa, sehingga masalah ini terpecahkan. Jadi pertanyaan lanjut itu lebih tepat memang di bagian evaluasi. Anda bisa memberikan satu pertanyaan, yang nanti menjawabnya mungkin lama, 15 menit. Anda bisa mulai dari hal-hal yang sepilih-sepilih dulu, simbolik dulu, kemudian menuliskan rumusnya, kemudian baru menjelaskan secara makroskopik. Perbaikan selanjutnya, untuk Ika perlu murid real, agar tahu respon siswa. Kebetulan yang di offline, Ika Uswatu belum pernah ada murid real. Muridnya murid non-real. Jadi untuk bertanyaan lanjut ini, kita benar-benar akan mendapatkan respon yang baik kalau ada siswanya. Kalau ada siswanya. Oke, untuk popi sekarang, kelebihannya siswa real sudah ada. Saya lihat di sana ada teman-teman popi. Jadi deteksi respon, interaksi, keikut sertaan serta kepahaman itu mudah sekali dicek. Mudah sekali dicek. Kebetulan popi mengambil materi kesetimbangan dan dijelaskan dengan baik di awal tentang analogi timbangan dan lain sebagainya. Kelebihan yang lain, siswa realnya ini teman-teman sendiri yang sudah pintar. Ada Liza dan kawan-kawan ya, pintar-pintar banget gitu. Popi hanya menjelaskan sedikit, teman-temannya sudah ini, apa murid-muridnya itu sudah berani maju, mengerjakan, berikan pendapat. Ideal sekali siswanya. Cuma perbaikannya. Ini sekaligus saya memberikan masukan untuk Sandini ya, karena ini materinya sama-sama kesetimbangan. Sandini ini untuk kelebihannya, faktor keseimbangan atau kesetimbangan sudah dijelaskan dengan baik. Penguasaan kelasnya juga sudah oke. Untuk perbaikannya, baik popi maupun Sandini, untuk kesetimbangan kimia itu di awal memang simple. Penjelasan di awal simple. Dan untuk keterampilan bertanya lanjut, kita perlu menguji kepahaman siswa dengan pertanyaan lanjut. Misalkan tentang pergeseran, pembentukan produk. Nah, bagaimana cara kita bertanya lanjut agar nampak beda dengan bertanya sederhana? Karena bertanya lanjut ini sudah sistemnya multi konsep. Tidak hanya definisi, rumus, tapi multi konsep. Nah, untuk mengetes siswa, kepahamannya, itu ada di bertanya lanjut. Nah, di bertanya lanjut ini akan tampak jelas kalau kita latih di sesi evaluasi dengan mengajukan miskonsep. Jadi, paling gampang kalau Anda nanti mengajar di SMA, bagaimana cara Anda melatih bertanya lanjut? Atau bagaimana Anda mengurai kepahaman siswa tentang suatu konsep yang itu sudah rumit, yang sudah menggabungkan beberapa konsep sebelumnya, ajukan miskonsep. Misalkan, reaksi produksi amonia pada suhu tinggi, konsentrasi tinggi, volume tinggi, Anda bercerita. Ada yang berpendapat produksi amonia itu suhu tinggi, konsentrasi tinggi, volume tinggi, itu menghasilkan produk yang lebih besar dibandingkan kalau suhunya rendah, konsentrasinya rendah, volume rendah. Anda tanya ke siswa, kira-kira ada ya? Ada yang setuju enggak dengan pendapat orang ini? Jadi, diumpamakan. Ini kan miskonsep besar ya. Miskonsep besar. Biarkan siswa memberikan alasan. Mulai dari pertama, tanya dulu faktor-faktornya apa, oh ini, kemudian benar enggak ya kalau suhu tinggi, konsentrasi tinggi, volume tinggi, itu produknya pasti lebih besar. Pasti ada yang berpendapat, ada yang berpendapat enggak, ada yang berpendapat iya, itu digumpulkan semua. Itu namanya bertanya lanjut. Dan bertanya lanjut nanti seluruh indikator bertanya lanjut akan terangkum semua, baik itu interaksi siswa, baik itu memberikan perhatian kelas, memberikan perhatian pada individu, dan lain sebagainya, itu masuk ke sana. Jadi, ini juga untuk masukkan Ida, Ika, Popi, dan Sandini ya, untuk saat tadi case problem, C4, C6, ajukan miskonsep. Ajukan miskonsep. Ajukan problem-problem sehari-hari yang itu secara umum sebenarnya salah. Ya, sebenarnya salah. Biarkan mereka mengecek sendiri dari konten teori-teori yang sudah mereka dapatkan. Kemudian untuk Clarissa, kelebihannya, penguasaan kelasnya oke ya, seperti biasa, suasana motivasi dan kehangatannya cukup mental. Nah, yang perlu diperbaiki, yaitu penetapan indikator atau KIKD. Untuk bertanya lanjut, tentu kita enggak bisa mengambil indikator atau KIKD yang berisi definitif. Ya, kita harus mengambil KIKD yang agak tinggi. Yang isinya adalah latihan kita untuk bertanya lanjut di bagian tersebut. Ya, ini jaratan juga untuk semuanya. Jadi, kalau Anda keterampilannya, keterampilan bertanya sederhana, ya Anda bisa pakai indikator yang rendah. Tapi kalau indikatornya adalah keterampilan bertanya lanjut, maka fokus Anda harus ke KIKD yang lebih tinggi. Ya, KIKD yang lebih tinggi. Nanti bisa dapat gitu. Kemudian untuk IKW, IKW ini kelebihannya murid realnya oke ya. Saya di awal sudah senang ini. Wah, muridnya anak-anak kecil gitu. Muridnya anak-anak kecil, nanti mesti IK ngajar gitu. Anak-anak kecilnya kan enggak paham. Itu murid real yang bagus gitu. Jadi, kesimpulan awal saya, anak IKW ini berhasil memahamkan anak-anak kecil itu, pasti cara ngajar IKW juga sudah bagus. Penguasaan kelas IKW bagus. Memang perbaikannya, ternyata di tengah-tengah itu ada suara lain ya. Bukan suara anak-anak kecil ini. Jadi, suara-suara orang dewasa yang sepertinya sudah diberikan briefing khusus ya. Sehingga saya akhirnya awalnya mau senang gitu, karena ada murid kecil-kecil itu yang pastinya mereka tidak punya pemahaman apapun tentang materi yang akan dijelaskan IKW. Tapi di tengah-tengah ternyata ada orang dewasanya. Nah, perbaikannya di bagian ini tidak sama dengan sebelum-sebelumnya, IKW banyak sekali berinteraksi dengan catatan. Sebenarnya boleh saja. Boleh saja kita sebagai guru atau pengajar sesekali melihat catatan, tapi tidak boleh terlalu lama. Seolah-olah kita tidak paham dengan materi yang akan kita berikan. Jangan terlalu lama. Jadi, kalau mau menelatih terambilan pertanyaan lanjut, ya kuasai dulu materi apa nih yang mau saya berikan. Jadi, kita tidak boleh membuka catatan. Kemudian pertanyaan lanjut juga dapat dicek dengan memberikan suatu reaksi. Ini kebetulan apa yang talpi ya, IKW. Satu reaksi meminta siswa menentukan. Ini masuk reaksi pembentukankah atau pengurahankah atau pembakaran. Sudah ada yang bertanya tentang itu sudah cukup bagus. Nanti di bagian bertanya lanjut, bukan dari siswa yang bertanya, tapi IKW yang memberikan reaksi. Coba reaksinya seperti ini. Masuknya nanti ke mana? Ke pembentukankah, pengurahian. Kalau pembentukan, kenapa? Kalau pengurahian, kenapa? Kalau pembakaran, kenapa? Maka keterampilan pertanyaan lanjut pasti akan terakhir dengan cukup baik. Kemudian untuk Havid, apersepsinya oke. Pengenalan hidrokarbonnya sudah dimulai dengan baik. Cuma pertanyaan lanjutnya saya belum menangkap. Belum muncul. Yang muncul pertanyaan-pertanyaan yang sederhana. Jadi harus dicoba memang. Misalkan dari hidrokarbon itu dari kata apa? Paham nggak sih mereka tentang hidrokarbon? Bagaimana jika misalkan hidrokarbon ini ada logamnya? Atau hidrokarbon ini ada molekul lain? Misalkan seperti protein itu kan hidrogen dan karbon, ditambah amina atau NH3. apakah itu masuk kategori hidrokarbon? Cek di situ. Cek di situ agar mereka benar-benar paham hidrokarbon itu apakah memang yang terdiri dari H dan C atau boleh dengan penambahan-penambahan molekul lain. Sekali lagi masukkan ini, masukkan miskonsepnya. Kemudian Naimina, murid realnya sudah oke. Saya tidak kelihatan tulisan saya sendiri ini. Murid realnya sudah oke. Ada keterampilan paket yang sudah include. Kemudian ada praktikum juga yang memberikan stimulus yang cukup besar. Untuk perbaikannya, tulisan di papan terlalu kecil. Terlalu kecil. Jadi, misalkan saya jadi muridnya Naimina di kelas itu, saya tidak bisa melihat tulisan Naimina. Nabil ya. Nabil ya ternyata panggilannya. Kemudian perbaikan kedua setelah pemberian contoh bisa tes kepahaman dengan pertanyaan lanjutan. Pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Jadi, setelah memberi contoh, dari contoh itu kita tanyakan ulang. Itu perbaikannya. Kemudian untuk Nasi Rudin, ilustrasinya sudah oke. Sebelumnya Nasi Rudin pakai papan tulis dan lain sebagainya. Sekarang pakai ilustrasi. Kemudian gestur dan penguasaan kelas Nasi Rudin cukup baik dibandingkan sebelumnya. Sebelumnya masih terlihat sangat kaku. Terlihat patah-patah dalam bergata-gata. Kali yang ini Nasi Rudin lebih lepas. Lebih lepas. Sudah berdiri dengan tegap. Gestur tubuhnya berusaha menyampaikan apa yang dipahami oleh Nasi Rudin. Ini kelebihan Nasi Rudin pekan ini. Kemudian untuk keperbaikannya, pertanyaan lanjutnya sebenarnya sudah dimulai waktu sesi diskusi di kelasnya Nasi Rudin. Cuma untuk pertanyaan-pertanyaan lanjutnya, itu pada hal-hal yang masih dasar. Sekali lagi untuk pertanyaan lanjut, Anda harus mencoba mengambil miskonsepsi. Misalkan Nasi Rudin ini menjelaskan tentang faktor laju reaksi, konsentrasi, suhu, dan lain sebagainya. Misalkan, ada reaksi pelarutan gula. Misalkan saya jadi Nasi Rudin, saya bertanya ke Anda, reaksi pelarutan gula. Dalam teori kan dikatakan semakin bertambah konsentrasi, maka reaksi akan berjalan lebih cepat. Di reaksi pelarutan gula itu, saya nambah satu sendok, saya aduk. Itu reaksinya hanya satu menit. Kemudian saya menambahkan satu kilo gula dalam air yang sama, 100 mili misalkan. Ternyata, yang terjadi apa? Kok reaksinya bertambah lambat ya? Ini bagian miskonsepsi. Coba Nasi Rudin bisa enggak menjawab ini. Kenapa ya? Ini kan reaksi, sama-sama reaksi. Reaksi pelarutan gula. Kenapa kok semakin banyak konsentrasi atau gula yang ditambahkan, reaksi pelarutannya semakin lama? Ini bagian dari miskonsep. Setelah itu Anda bisa menjelaskan faktor-faktor ini. Dan segala macam bentuk pertanyaan lanjut pasti membuat siswa berpikir ulang tentang konsep yang sudah Anda berikan. Pasti. Kalau bertanya dasar, dia enggak mikir. Tapi kalau bertanya lanjut, pasti siswa itu mikir. Iya ya. Jangan-jangan teorinya salah. Iya ya. Kok kayak gini hasilnya? Buat siswa seperti itu. Jadi di bertanya lanjut, memang harus ada detik-detik siswa itu bingung dengan konsep yang awalnya dia tangkap. kemudian nanti guru meluruskan. Kemudian untuk Zahra, penjelasan asam bahasanya sudah baik ya. Penguasaan kelasnya juga sudah oke sekali. Ada suara dewasa ya. Satu orang gitu. Saya sebenarnya lebih pengen tahu siswa realnya. Seperti kelasnya popi misalkan. Atau siswanya Ika. Suaranya saja yang terlihat gitu. Karena nanti kelihatan gitu ya. Kelihatan, oh ini paham atau enggak gitu. Kemudian untuk keperbaikannya, asam bahasanya dapat dimodifikasi dengan pertanyaan-pertanyaan lanjut di materi yang lebih dalam. Seperti tentang PH. Pertanyaan siswa tentang PH air mineral itu kan langsung dijawab oleh Zahra. Sebenarnya itu bisa untuk pertanyaan lanjut dilempar kembali ke siswa. Kira-kira seperti apa ya? Ada yang bisa menjelaskan? Itu ya beberapa masukan saya di keterampilan bertanyaan lanjut. Kemudian saya masuk sekarang ke pertanyaan penguatan ya. Keterampilan penguatan. Ini hasil respon wisioner yang saya dapatkan di pekan kemarin. Mungkin di pekan ini juga tidak terlalu berbeda jauh. Karena kita objektif ya. Kita objektif berusaha menilai ya apa adanya. Di bagian penguatan, di indikator penguatan verbal, gerak badan, mimikri, mendekati, itu kelas kita di rings 2. Artinya jarang sekali ada keluar keterampilan atau indikator penguatan itu. Saya memprediksi sendiri, yang pertama mungkin Anda sudah lelah ya. Dengan mikro ini. Karena tiap minggu kan Anda harus tampil di dua kali ya, di dua dosen. Anda harus menguasai subindikator atau indikator-indikator tiap keterampilan. Ditambah lagi dengan mata kuliah Anda yang cukup banyak. Saya menduga ada kejenuhan ini. Karena di video Anda saya juga melihat keterampilan-keterampilan yang sebelumnya sangat bagus ya. Sebelumnya sudah dipraktekan cukup bagus, tidak muncul. Prediksi saya yang ketiga, karena mungkin ini dilakukan secara daring. Sehingga agak sulit bu, memberikan penguatan verbal saat daring. Agak sulit bu, memberikan penguatan gerak badan. Agak sulit bu, membuat mimikri. Agak sulit bu, mendekati. Apalagi mendekati. Bagaimana cara kita mendekatinya. Tapi sebenarnya tidak ada masalah dengan hal itu. Karena di suasana online, maupun offline, seorang guru yang memang dituntut untuk bisa memberikan penguatan-penguatan. Ketika saya berkata dari awal hingga akhir, coba Anda analisis. Berapa kali saya memberikan penguatan kepada Anda? Penguatan verbal misalkan. Penguatan verbal. Di bagian mana saya bisa memberikan penguatan verbal? Penguatan verbal artinya penguatan di mana secara halus kata-kata saya menguatkan. Misalkan, pekan ini saya senang sekali. Karena ada beberapa hal-hal menarik dari video Anda. Ada yang tidak pakai papan tulis. Ada yang menggunakan siswa real. Ada yang menggunakan siswa anak-anak kecil. Saya senang sekali. Itu penguatan verbal. Ada juga penguatan gerak badan. Misalkan di bagian awal. Meskipun tidak harus menarik. Tidak harus. Tapi dari gerak badan Anda, siswa ketika melihat Anda online, sudah tampak bahwa di gerak badan itu, di gerak mata, di gerak tangan, meskipun sangat sederhana, tapi itu menguatkan. Begitu juga dengan mimicry. Mimicry itu menyerupai sesuatu. Misalkan, coba saya bayangkan. Misalkan mimicry itu ini, Ika, Ika Uswatun misalkan, menjelaskan seolah-olah dia berada di audiens yang sangat paham tentang materi itu. Mimicrynya di mana? Saya bertingkah seolah-olah seperti Ika. Saya menguatkan bagaimana Ika menjelaskan. Atau penguatan mimicry yang lain, misalkan di Poppy. Poppy ada Liza di sana. Ada Liza. Jadi mimicrynya apa? Mimicrynya Poppy seperti sangat mengenal Liza. Memang temannya. Dan ada penguatan bahwa memang kalau teman itu nanti sangat klop banget kalau diajak tandem, diajak tandem ketika mengajar atau ketika belajar mikro. Bagaimana dengan penguatan dengan cara mendekati? Tentunya kalau mendekati fisik kan kita tidak bisa. Tapi mendekati secara personal, iya. Secara personal artinya saya memanggil satu persatu. Ida kelebihannya ini. Kemudian Zahrab kelebihannya ini. Sesekali pendekatan atau penguatan pendekatan itu dengan saya bertanya, misalkan Nasi Rudin, misalkan konsentrasi, bisa tidak dijelaskan dengan membuat miskonsent? Jadi tidak ada masalah. Penguatan-penguatan itu tetap bisa kita latihkan. Intinya di penguatan ini bagaimana caranya siswa itu merasa terkuatkan, merasa termotivasi, merasa, oh yang dipelajari ini sesuatu yang penting. Penguatannya penting, karena 50-80 persen pembelajaran itu ada di penguatan. Jangan berharap seluruh siswa Anda itu orang yang nanti ketika Anda jelaskan paham, enggak. Bisa jadi dia itu semakin Anda banyak bicara, semakin Anda, semakin dia bingung. Tapi ketika Anda mengatakan, ya pasti nanti hafid itu bisa. Meskipun ngajarnya di awal terlihat sangat kaku, tapi pekan ini dia sudah lebih baik dari pekan yang kemarin. Itu penguatan. Penguatan, ya. Dan penguatan itu memang selayaknya oleh seorang guru dilakukan secara tulus. Artinya itu bagian dari harapan-harapan. Bukan bahasa bahasi, ya. Berbeda. Penguatan dengan bahasa bahasi itu berbeda. Jadi Anda harus mencoba sekarang melakukan sesuatu itu integratif. Integratif itu berdasarkan ketulusan. Saya sulit mengatakan ini. Memang harus ada ketulusan ketika kita mengajar. Kalau bahasa bahasi, itu Anda nguri-nguri saja. Nguri-nguri, oh Ida itu bagus di sini, Ika bagus di sini, Zahra bagus di sini, Poppy bagus di sini. Tapi bukan penguatan. Penguatan itu bisa terasakan oleh orang yang Anda ajar. Oleh orang yang Anda ajar bahwa dia sedang mempelajari sesuatu yang penting. bahwa dia itu dianggap penting. Nah, ini kuncinya. Di penguatan, orang yang Anda ajar harus merasa penting. Bagaimana caranya? Ya, dengan verbal, mimicry, gerak badan, mendekati, seperti itu. Semua orang, nanti kalau Anda jadi guru atau dosen, harus merasa bahwa dia bagian penting dari pembelajaran ini. harus merasa bahwa yang dia pelajari itu sesuatu yang penting. Harus merasa bahwa prestasi-prestasi kecil yang dia lakukan di kelas itu sesuatu yang penting. Harus merasa bahwa kesalahan-kesalahan yang dia lakukan selama pembelajaran itu juga sesuatu yang penting untuk perbaikan dia ke depan. Ya, sama sekali berbeda dengan bahasa-bahasa. Kalau Anda berbahasa-bahasi pada siswa, yang diterima siswa itu ya bahasa-bahasi juga. Tapi kalau yang Anda katakan itu sesuatu yang memang ingin Anda harapkan pada siswa, itu bagian dari motivasi. Itu juga bagian dari sesuatu yang menguatkan jiwa. Sesuatu yang menguatkan jiwa bisa jadi siswa Anda sekarang tidak paham, tapi suatu saat dia menemukan jiwa saya cukup kuat untuk menghadapi hal-hal yang buruk ke depan karena selalu dikuatkan. Seperti itu. Dan ini ada caranya. Caranya ya di beberapa pendekatan-pendekatan ini. Baik di online maupun di offline. Kemudian saya lanjutkan masih sama di penguatan benda, kemudian memberikan penguatan pada pribadi tertentu, penguatan pada siswa, penguatan dengan segera. Rings kelas kita masih di bawah tiga ya. Semua sepakat. Masih di bawah tiga. Kecuali pada penguatan pribadi tertentu, mungkin ini 85% mengatakan iya, ada. Yang lainnya masih di bawah itu. Artinya memang penguatan berupa simbol belum ada. Saya menemukan sih itu misalkan di Ika memberikan jempol gitu ya. Di popi juga memberikan tepuk tangan. Itu benda atas simbol. Cuma memang tidak terlalu kerap ya. Tidak terlalu kerap. Penguatan pada sekelompok siswa jarang. Hampir saya katakan mungkin tidak ada ya. Menguatkan. Mungkin ada di Ika Uswatun ada. Di Sandi ini juga ada. Maksudnya penguatan ke sekelompok siswa itu siswa itu menghadapi suatu masalah yang sama, kemudian Anda kuatkan. Misalkan, wah capek ya hari ini. Setelah belajar matematika ya. Kita berusaha memberikan empati. Bahwa mereka memang capek. Seperti Anda sekarang, saya paham Anda capek. Berada dalam titik jenuh ya. Biasanya pekan kelima, enam. Kalau pekan pertama, saya yakin semangat, empat lima. Apalagi mikro. Belum pernah Anda dapatkan sebelumnya. Semangat membuat video. Kalau di kelas, masih semangat ngajar gitu. Yang mendengarkan juga masih semangat ya. Kebetulan kalau di kelas kan yang mendengarkan teman-teman Anda sendiri. Masih semangat. Memberikan komen juga masih semangat. Tapi pekan ketiga, pekan keempat, tugas mulai numpuk ya. Macam-macam lah. Sudah capek ya. Pekan kelima, pekan keenam, hampir ke UPS itu. Memang saya paham semua mengalami penurunan semangat. Saya paham di bagian itu. Justru di situ, ketika kita mengalami penurunan semangat, tapi kita tetap bisa memberikan perform yang oke di keterampilan-keterampilan ini, maka suatu saat Anda itu akan muncul sebagai pribadi yang tahan banting. Tahan banting. Jadi pembelajaran kita di SD sampai perkuliahan. Bahkan sampai kita nanti bekerja dan lain sebagainya. Ada titik-titik yang kita semua itu jenuh dan capek. Dan itu juga dialami semua orang. Semua orang mengalami itu. Tapi di saat titik jenuh dan capek ini kita bisa. Kita bisa mengolah atau memanage jiwa kita sehingga kita tetap saya bisa. Melakukan ini, saya bisa. itu kan sulit ya. Itu sulit ya. Kita mendapat tekanan dari berbagai hal. Kita dikejar deadline, kita dikejar oleh dosen yang meminta tugas kita dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bisa melampaui hal-hal itu, jiwa kita cukup kuat. Jiwa Anda cukup kuat nanti untuk menghadapi hal yang lebih berat. makanya orang yang terbiasa menghadapi masalah berat dia lebih santai. Artinya masalah berat sudah pernah saya lalui kemarin. Sehingga saat ini saya dapat masalah yang berat atau lebih berat ya biasa saja. Aktivitas yang dilakukan biasa saja. Raut muka kita ya biasa saja. Gestur tubuh kita ya biasa saja. Karena sudah terbiasa. Terbeda kalau kita dalam satu titik kita jenuh terus kita mengikuti itu. Ya maka kita akan menjadi pribadi yang mudah patah. Pribadi yang mudah patah. Karena terbiasa dengan kenyamanan. Jadi nikmati saja. Jadi nikmati saja. Karena ke depan itu sesuatu yang kita hadapi tidak lebih mudah. Kalau kita menganggap mudah sesuatu yang sulit saat ini. Suatu saat Anda menghadapi masalah yang sulit itu juga mudah lagi. Karena sudah sangat kuat ya. Jiwa Anda sudah sangat kuat. Mungkin fisik Anda juga sudah sangat kuat. Pikiran Anda juga sudah sangat kuat. Sehingga apapun yang terjadi no problem untuk Anda. Oke ya. Jadi seperti ini penguatan kelas kita di beberapa sub indikator. Tidak ada masalah. Sekarang belum tercapai. Tapi nanti di keterampilan selanjutnya Anda bisa tetap melatih indikator-indikator ini kepada siswa Anda. Oke. Saya lanjutkan. Di bagian menunjukkan kehangatan dan antusiasme 85% sepakat semua ada. Pernah memunculkan itu. Kalau memberikan penguatan secara bermakna, menghindari respon negatif, durasi saya tidak ada masalah. Ini rings-nya rings 2 dan 3. Artinya sepakat semua mengatakan jarang atau ada. Ini penting terutama di penguatan secara bermakna. Harus Anda latihkan. Karena begini materi yang kita berikan itu akan menjadi materi yang sifatnya sangat fisik. Artinya tidak memberikan makna. kalau pembelajaran itu hanya secara fisik. Secara fisik artinya dipelajari, dipahami, mengerjakan soal, selesai. Dapat nilai, selesai. Itu habis. Pembelajaran ini akan habis. Berbeda kalau bisa memberikan makna di dalamnya. Makna itu separuh dari konten pembelajaran. Dan itu harus dilatih untuk ada. Karena sejatinya kita belajar sesuatu itu agar kita menemukan makna kehidupan kita. Itu intinya kita membelajari sesuatu apapun itu ujungnya untuk mendapatkan makna kehidupan. Dan sebagai seorang guru itu wajib ada. Memberikan makna itu wajib ada. Jadi di tengah-tengah pembelajaran tentang laju reaksi misalkan Anda mengatakan semakin tinggi suhu laju reaksi akan semakin meningkat. artinya apa? Suhu itu berkaitan dengan kemauan kita. Misalkan kalau kemauan kita keras laju reaksi kita juga akan meningkat. Kalau laju reaksi meningkat kan hasil produknya juga cepat. Artinya kalau kita semangat alam itu dengan izin Tuhan yang Maha Esa akan memberikan supporting system akan memberikan supporting system agar yang kita tuju itu cepat tercapai. Cepat tercapai bisa jadi memang dalam waktu dekat cepat tercapai bisa jadi dalam waktu yang agak panjang tapi Anda langsung mendapatkan goal yang besar. Nama-nama seperti itu seperti ini misalkan keterampilan penguatan kenapa kita diminta untuk berlatih keterampilan penguatan. Hakikat dari pembelajaran itu seperti yang saya jelaskan tadi agar kita mendapatkan makna. Keterampilan penguatan ini tidak hanya Anda latihkan saat mikro atau Anda ajarkan kepada siswa Anda tapi sebenarnya ini bisa jadi self katarsis. Apa itu self katarsis yaitu katarsis pada diri sendiri. Katarsis pada diri sendiri itu gini jiwa kita itu kan gampang lemah gampang lemah ada masa-masa sangat kuat tapi kemudian dia akan melemah jiwa kita itu seperti murid-murid kita nanti yang dia itu gampang down gampang capek gampang putus asa sebenarnya jiwa kita itu murid kita yang paling hakiki jiwa kita itu. jiwa kita itu ketika menghadapi masalah-masalah down dan lain sebagainya kita bisa memberikan penguatan penguatannya seperti apa salah satunya kepenguatan berupa makna bahwa capek kita hari ini itu nanti ada goal besar yang disiapkan oleh Tuhan di belakang bahwa capek kita hari ini gagal kita hari ini adalah kesempatan kita untuk meraih kesuksesan karena Tuhan yang maizah atau Allah memberikan sekian banyak kegagalan dengan satu kesuksesan misalkan mau tidak mau kita harus meraih dulu kegagalan ini merasakan dulu kegagalan ini merasakan dulu capek-capek ini merasakan dulu kelemahan kelemahan atau keputus asaan atau kejenuhan ini melampaui itu dulu sampai kita mendapatkan goal di belakang jadi kita bisa memberikan penguatan pada diri kita itu bisa misalkan menghindari respon negatif kita menghadapi kegagalan hari ini harusnya itu misalkan teman-teman Sam Kim yang kena ban hari ini kena ban dua bulan kalau kita memberikan respon negatif berarti kita menyalahkan diri kita memang saya itu salah memang saya itu celopo tapi itu kan tidak penting kalau respon negatif itu jiwa anda semakin lemah tapi ganti respon negatif itu dengan kata-kata yang lebih baik berarti saya tidak boleh setelah ini celopo berarti saya punya kesempatan untuk kuliah dengan lebih baik semakinnya saya tinggalkan dulu atau mungkin saya harus mengerjakan hal yang lain yang kalau saya semakin saya tidak bisa fokus di sana atau mungkin ada hikmahnya dua bulan ini saya tidak ke lab ada hikmahnya berarti apa hikmah itu nanti pasti akan terlihat itu menghindari respon negatif dan itu sangat mematkan jiwa anda jadi secara umum penguatan keterampilan penguatan dan indikator-indikatornya ini tidak hanya anda berikan pada siswa nanti tapi bisa anda latihkan ke diri anda sendiri sehingga jiwa anda jadi lebih kuat ya survive struggle dan lain sebagainya dan anda meminimalisir peran orang lain untuk menguatkan jiwa jadi tidak perlu kalau tidak ada teman saya saya tidak bisa termotivasi tidak boleh sudah kalau sudah dewasa sudah tidak bisa kita menggantungkan dengan orang lain seperti itu kalau tidak ada dosen saya tidak bisa jalan tidak bisa anda harus mengandalkan diri anda sendiri dan Tuhan semakin anda dewasa semakin anda itu harus mengandalkan Allah saja dan diri anda sudah anda mengandalkan satu kekuatan besar itu kemudian anda mengikuti dengan ikhtiar maka diri anda akan jadi lebih kuat kemudian terakhir untuk durasi karena ini online saya memberi catatan terutama untuk Clarissa waktunya cukup panjang Clarissa saking enjoy mengajar sampai 45 menit tapi tidak ada masalah ini latihan ujian saja tapi ujian juga bagi para responden yang menyaksikan videonya Clarissa kok panjang tapi untuk latihan ujian oke ujian nanti kan 45 menit seperti itu kalau durasi yang lain seperti saya katakan tadi mungkin anda sudah mengalami kejenuhan sehingga ada yang 7 menit yang kemarin sudah bagus 10 menit 12 menit sekarang 7 menit 8 menit masih muncul di situ semoga nanti bisa di saran masukannya ini yang dari teman-teman anda sudah baik penyampaiannya penjelasannya cukup jelas menghindari ungkapan negatif misalkan masa lupa gitu ya ayo kita ingat sama-sama itu lebih baik ya kemudian pembelajaran menarik durasinya jauh ya ini ini teman anda ya Clarissa tapi cukup bagus positifnya latihan ujian tadi kemudian saat pembahasan soal diskusi cukup interaktif tapi guru kalah antusias ya karena memang jenuh tadi jadi gurunya sudah capek sendiri muridnya rame gitu gurunya sudah oh ya oke bagus gitu saja kemudian penjelasan menarik analoginya membantu pemahaman siswa kemudian ini juga ada masukan menghindari kata negatif seperti kopong dan lain sebagainya ya menunjukkan antusias yang baik tapi ada juga beberapa gambar yang cukup mengganggu sehingga perlu dipilah untuk gambar yang mau ditampilkan ke siswa kemudian ada juga yang menarik di sini pembelajarannya sudah interaktif ya pembelajarannya sudah interaktif namun pertengahan pembelajaran ini ide suara ide terlihat grogi dan bergetar ya ini biasa ya ini biasa grogi pada siswa itu biasa meskipun latihan ini Anda latihan pada teman-teman Anda sendiri ya kebetulan ya online jangankan Anda sekelas dosen pun atau sekelas guru yang udah lama kalau menghadapi siswa yang baru dikenal atau baru ditemui itu grogi juga ya grogi itu muncul sebagai respon alami ya bahwa kita tidak siap untuk bertemu dengan orang-orang baru tapi grogi itu akan hilang kalau konten atau jiwa kita itu sudah cukup mantap atau stabil ya grogi itu biasa Anda seminar sama orang-orang baru ada 500 orang itu tentu grogi itu biasa ya atau Anda nanti ngajar ya di kelas baru waktu PPL anak-anaknya kok kayaknya pinter-pinter banget Anda grogi itu biasa tapi grogi itu harus segera Anda lenyapkan kemudian Anda ganti dengan apa tujuan Anda utama datang ke sana itu apa tujuan Anda datang ke PPL atau ke kelas itu Anda ingin melatih kemampuan mengajar itu yang pertama Anda ingin melatih men-share apa yang Anda pahami pada orang lain artinya Anda ingin ilmu Anda bermanfaat kemudian Anda juga ingin mengenal suasana pembelajaran di kelas real itu seperti apa kemudian Anda ingin memantapkan kemampuan menjadi guru itu kan target atau goal-goalnya dan semua itu bagus jadi guru itu bagus ilmu yang bermanfaat itu bagus Anda harus tekankan betul itu manusia itu tidak diciptakan kecuali dia itu menjadi guru jadi guru baik dia mau atau enggak mau dia pasti jadi guru minimal guru dirinya sendiri Anda kuatkan itu nanti misalnya grogi Anda hilang takut Anda hilang yang ada nanti Anda fokus straight forward untuk menjadikan kemampuan Anda mengajar itu seprofesional mungkin ya ada kekurangan di sana-sini itu wajar tidak ada masalah tapi kekurangan-kurangan itu Anda berusaha secara profesional secara sungguh-sungguh Anda perbaiki sehingga Anda nanti benar-benar menjadi guru sejati jadi tidak ada masalah grogi justru agak aneh kalau Anda bertemu kelas baru terus Anda pede banget bisa di ini bisa di evaluasi jangan-jangan itu tetangga Anda semua jangan-jangan itu teman-teman Anda semua sempat ingat teman-teman Anda di kos itu Anda pede banget mereka semua anak kos dan sudah di briefing misalkan itu ya saran masukannya saya coba masuk ke bagian akhir sudah habis sepertinya sebentar saya stop share dulu saya kurang di bagian akhir yang pembahasan per orang ini masukkan saya untuk penguatan ya keterampilan penguatan untuk kelebihannya untuk Ida dan Ika penjelasannya oke ya sudah detail banget ya perbaikan yang perlu dilakukan penguatannya belum nampak kuat ya untuk Ida kalau untuk Ika penjelasannya dominan penguatannya belum muncul untuk untuk popi karena videonya belum dikirim ya jadi saya tidak bisa memberikan masukan mungkin nanti menyusul untuk Sandini semua keterampilan sebelumnya sudah muncul kecuali bertanya lanjut ya Sandini belum muncul di bagian ini kemudian untuk perbaikannya ini juga untuk yang lain untuk materi kita anggap nomor dua dulu nomor satu aura penguatan Anda harus muncul misalkan popi memberikan respon ya memberikan jawaban gitu itu kita harus menguatkan siswa tersebut ya harus dikuatkan banget bahwa oh benar popi jawaban popi itu bagus banget ya popi bisa memberikan jawaban dari sudut pandang yang bagian ini ya pasti popi tadi malam belajar itu penting hal-hal yang kayak gitu untuk anak-anak SMA ya kalau responnya cukup iya bagus terima kasih popi kayak gitu itu biasa jadi penguatannya memang kita harus agak lebay harus agak lebay ya menguatkan siswa lain sekaligus menguatkan diri kita bahwa kita itu bisa menguatkan orang lain ya dengan cara verbal simbolik mimik krim dekat dan lain sebagainya kemudian untuk Clarissa penguatannya muncul cukup banyak siswa dibawa untuk menikmati suasana sambil belajar ya cukup muncul cukup sering ya di Clarissa karena durasinya panjang ya perlu memperhatikan siswa bosan atau tidak kalau memang kelasnya kelas real 45 menit ya kali dua biasanya kalau dua jam pelajaran dua JP itu mungkin oke tapi kalau untuk latihan untuk di evaluasi kemudian untuk IKW kelebihannya IKW ini meskipun di online terlihat akrab ya dengan murid-muridnya ya akrab banget gitu ya muridnya tuh senyum-senyum gitu sesi diskusi waktu di breakout room juga oke pembahasannya juga memberi peluang IKW memberikan penguatan-penguatan visual ya saya lihat IKW memberikan jempol dan lain sebagainya gitu cuma perbaikan yang perlu meskipun ini kelas online atau mungkin juga di kelas offline gak ada masalah boleh kita mengatur siswa agar suasana pembelajaran itu tetap ada misalkan hari ini saya lihat Hafid lagi ngobrol sama temennya di belakang atau misalkan Zahra lagi ngobrol sama temen kosnya padahal waktu hari ini sedang online dengan saya maka saya wajib untuk menegur saya lihat di videonya IKW itu ada yang ngobrol ada yang senyum-senyum ada yang pokoknya gak jelas gak jelas gitu itu boleh kita mengatur ya baik di offline maupun di online ya seperti videonya popi di pekan kemarin misalnya perawatan kita lanjut waktu Liza maju itu kan ada siswa yang main HP ada siswa yang bisik-bisik itu kita bisa ini bagian dari latihan kita ditegur saja mbak tolong perhatikan temennya di depan ya gitu atau misalkan waktu online misalkan mohon perhatikan penjelasan guru ya guyonya dilanjutkan nanti setelah pembelajaran oke gitu jadi tetap diarahkan ya kalau kelihatan siswa boring banget kita kuatkan materinya kita offkan dulu aja kalau terlihat siswa itu capek boring materinya offkan dulu kemudian anda kuatkan ya kemudian untuk Hafid penjelasan materinya sudah bagus ya penguatan simbolnya misalkan ada tepuk pangan itu sudah oke tapi harus lebih dikuatkan artinya gini seperti yang saya katakan tadi kalau penguatan itu sifatnya basa-basi sifatnya di permukaan bukan di inner yang muncul itu nanti hambar gitu ya tapi kalau kita menguatkan benar-benar dari jiwa kita semangat yang kita berikan itu terasa nah di keterampilan penguatan ini memang kita mencoba menularkan aura yang dalam diri kita ke siswa-siswa kita jadi penguatannya muncul gitu ya sehingga siswa yang awalnya lemas loyo itu langsung geregah langsung merasa kuat kembali atau merasa tersadar atau merasa terinspirasi itu di bagian kekuatan penguatan kemudian untuk Naiminah Nabil ya untuk kelebihannya penguatan di apresepsi di bagian inti itu muncul kuat ya aura Naiminah itu fresh banget gitu membuat suasana juga fresh dan ini model seorang guru di sini jadi meskipun di online saya lihat sekali aura penguatan dari Naiminah Nabil ini cukup kuat ya bahkan beberapa kali pakai bahasa Jawa ya ya gitu bagus banget jadi penguatannya muncul jadi tidak ada masalah sebenarnya di online pun masih bisa dan kalau Anda objektif atau kita semua objektif ketika melihat videonya Naiminah pasti sepakat Naiminah berhasil memasukkan sisi-sisi penguatan itu masih pun tidak semua juga ya tapi sisi-sisi penguatan itu sudah kelihatan aura fresh aura memberi semangat itu sudah kelihatan ya kemudian karena penguatan sudah muncul perbaikannya perlunya pemberian apresiasi kelas jadi kelasnya Naiminah ini sudah merespon Naiminah dengan baik ketika dikuatkan juga memberikan respon yang cukup oke setelah itu waktunya memberikan apresiasi kelas jadi apresiasi kelas ya kelas kita hari ini sudah berhasil mempelajari ini atau kelas kita hari ini sangat ceria ya saya sangat senang berada di kelas ini hari ini atau kelas hari ini kalau saya bandingkan dengan kelas kemarin kelas hari ini dapat bintang 5 dari saya kalau kelas kemarin kayaknya bintang 3 ya kita sudah naik kelas ke bintang 5 itu penting dan perlu penguatan-penguatan seperti itu kemudian untuk Nasirudin siswanya dari luar ya ini kalau yang lain-lain tadi siswanya teman-teman sendiri kalau Nasirudin ini kelebihannya sudah mau mencoba menggunakan siswa luar ya siswa luar ini cukup oke dulu pernah ada angkatan 2013 kalau tidak salah waktu ujian mikro teaching itu siswanya dari prodi lain dan bukan science jadi kalau dijelaskan kimia itu tenanan karena kalau enggak siswanya enggak paham sama sekali karena dia dari sosial ya dan kalau siswa luar itu responnya biasanya alami responnya bagus ya Nasirudin materinya bagus cuma perbaikan yang harus ada penguatannya kurang muncul ya harus dilatih harus dilatih ya tularkan aura positif Anda ke siswa Anda sehingga siswa Anda merasa tercerahkan merasa terinspirasi dan merasa lebih kuat jiwanya ya itu yang bisa saya share hari ini untuk keterampilan penguatan maupun keterampilan pertanyaan lanjut saya masih menunggu video Anda di keterampilan berikutnya mungkin hari Jumat ini karena kita kemarin sepakat libur ya saya harapkan masuk video ke GC linknya sebelum hari kemis sehingga nanti saya bisa punya kesempatan atau teman-teman Anda juga punya kesempatan untuk melihat dan memberikan komentar sehingga hari Jumat ini kita bisa ketemu sebentar di Google Meet setelah Anda menyaksikan video resum dari ketampilan pertanyaan lanjut dan penguatan hari ini tapi misalkan Anda keberatan karena kemarin kan libur juga ya karena kemarin libur video mungkin belum sempat Anda buat mungkin nanti kita bisa undurkan sesi komen pekan depan sebelum kita UTS untuk UTS nanti saya akan berkoordinasi dengan dosen PIR kapan beliau siap dan kapan Anda siap tapi yang lebih penting di keterampilan ini coba Anda latihkan semuanya dulu dari awal hingga keterampilan yang terakhir dan coba kita evaluasi nanti baik dari survei maupun dari komentar teman-teman Anda seperti itu terima kasih atas perhatiannya semoga bermanfaat untuk kita semua nanti kita bisa lanjutkan di Google Classroom mohon maaf jika ada kekhilapan tetap semangat tetap belajar tetaplah punya Google yang besar untuk kehidupan Anda nanti Anda akan dimudahkan oleh Allah SWT mohon maaf jika dahil akhirnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih atas terima kasih atas